Gimana mas, tentang memuliakan orang tua, ada komentar gak mas? Iya, memuliakan orang tua itu ada yang mengartikan hanya sekedar ketemu cium tangan Menurut saya gak pas Gak pas, lebih dari itu Lebih dari itu, memuliakan orang tua menurut saya paling tidak ada dua kan Kita harus tahu apa yang diinginkan benar oleh orang tua Cuman kan orang tua kalau ditanya Pak, Ibu, apa yang membuat Bapak Ibu bahagia? Jawabannya cuma sederhana Bapak Ibu melihat kamu bahagia sudah senang Iya, banyak Cuman kalau jawabannya itu, berarti itu kita belum menemukan apa yang sesungguhnya diperlukan orang tua Jadi kalau kita cuma gitu sudah berhenti, sebenarnya kita belum taat sama orang tua Makanya harus ditanya, 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 ditanya dulu Digali Digali Sampai kemudian saya waktu itu ketemu Begitu ketemu, apa Pak? Nil, Bapak paling senang Kalau Bapak pergi ke Mekah Munggahkan si Masya Allah Waktu itu saya baru bangkrut, Ustaz Jadi tahun 2011 dan 2001 Merinding saya Saya punya 11 perusahaan, bangkrut 12 Yang bangkrut 12 Punya 11 perusahaan Yang bangkrut 12 Orang tua pengen berangkrut Ada teman saya yang bisnis Tugasnya cuma nyuplainya ke saya Dia tidak nyuplain ke tempat lain Begitu perusahaan saya bangkrut, dia akan ikut bangkrut Saya punya 11, bangkrut 12 Munggah haji, orang tua pengen kaji Munggah haji tapi bisnisnya lagi bangkrut Bangkrut Akhirnya saya bersusah payah mencari Begitu uang sudah terkumpul Saya ketemu Ustaz Didit Mau ngapain? Mau daftarin haji orang tua Kamu sudah haji belum? Belum Gak boleh Akhirnya kan berarti saya harus berangkat dulu Akhirnya saya berangkat dulu Begitu pulang Saya kumpulkan uang lagi Begitu uang berkumpul Pak, Bapak berangkat kaji Apa jawabannya? Nih, Bapak sama Mama itu nikah sudah lama Kalau Bapak suruh haji sendirian gak maaf Kutus sama Mama Nyari uang lagi Begitu nyari sudah terkumpul Berangkat Senangnya luar biasa Yang membuat saya terharu adalah Begitu pulang dari Mekah Saya sambut hibis Kemudian dia meluk saya Jamil, Jamil Bapak was senang banget Mau dicabut nyawanya sama Allah Bapak sudah siap Sekarang jamil Sembahan Allah Dicium selama Itu pengalaman yang tidak akan penasar Dicium lang Cuman memberangkatkan hati usah Masya Allah Itu Tahu Artinya apa? Kalau kita ingin membahagiakan orang tua Cari apa yang dia inginkan Kemudian kita kerahkan energinya untuk memenuhi Karena pelukan itu pun Sampai sekarang masih kerasa Oh Pasti pemirsa juga merinding Kira-kira Tani aja sampai nangis Eh nasihatannya ada yang ingat tentang ayah ya? Punya cerita apa? Mas Anir Saya itu sebenarnya merasa bersalah sama Bapak Karena waktu pas Bapak meninggal Saya tidak ada di sampingnya beliau Waktu itu Bapak lagi sakit setrup Waktu pas sakit itu Saya minta ke rumah Untuk terapi di rumah Alhamdulillah mulai dari tangan Sama kaki sebelah kanan Tidak bisa gerak Sampai kemudian terapi tiap hari Alhamdulillah sampai bisa gerak Dari tidak bisa naik sepeda Sampai kemudian bisa naik sepeda Iya Kemudian pulang Ustaz dari rumah saya Yang ada di Di pendek cabai Kemudian pulang Beliau ke Belora sama ibu Kemudian Tidak lama waktu itu Lebaran saya tidak bisa pulang Kemudian saya pulangnya setelah lebaran Dan waktu saya pulang itu Melihat Bapak itu lagi Sudah sehat banget Artinya dari Tidak bisa ngimamin Kemudian Jadi bisa ngimamin Mushollah Dari tidak bisa naik sepeda Kemudian bisa naik sepeda Maka saya merasa Ya Allah Alhamdulillah sudah Kembali normal Walaupun tidak Sesehat dulu ya Beliau tiap pagi Jalan-jalan Berjemur kan Kalau Setru kan berjemur Kemudian Saya ajak jalan-jalan Habis jalan-jalan Kemudian saya balik ke Jakarta Berapa bulan Satu bulan Kira-kira satu bulan Atau dua bulan setelah itu Saya dikabari Kalau Bapak masuk rumah sakit Sama Ibu Ditelepon Saya merasa Bahwa Waktu itu Karena Bapak Kondisinya sehat Belum waktunya Maka Karena dikasih tahunya pagi Saya masih Masih nyempetin untuk rapat Seharusnya saya tinggalin Untuk rapat Kemudian saya harusnya Segera pulang Tapi saya sudah Sudah pengen pulang Kalau habis rapat Saya langsung pulang Saya kemudian naik mobil pulang Habis rapat selesai Saya pulang Baru keluar dari kantor Kemudian Nanya lagi Gimana kondisi Bapak Bapak sudah meninggal Ya Allah Waktu itu Saya Apa ya Susah sekali waktu itu Ya Allah Harusnya saya sudah dari pagi gitu Dari pagi waktu dikasih tahu Seharusnya saya langsung pulang Tapi waktu itu Saya masih Mentingin rapat Kemudian waktu pas selesai rapat Ternyata Bapak sudah meninggal Saya naik mobil Kemudian Saya gak jadi pulang Naik mobil Dan langsung ke bandara Dan saya naik pesawat pulang Nah waktu itu Itulah yang kemudian Saya ingat betul Bahwa Salah satu Doa yang diaminkan oleh Rasulullah Dari malaikat Jibril Kalau ada salah satu Di antara orang tuamu Yang masih ada Atau Dua-duanya masih ada Maka rugi Kalau kita itu Tidak bisa masuk surga Karenanya Maka kemudian hari ini Setelah Bapak meninggal Seratus hari Maka Ibu Saya tawarkan Untuk Bareng sama saya Di rumah Sekarang ada di rumah saya Dan Alhamdulillah Saya bangunkan di sana Kamar Mudah-mudahan beliau Amin Aman bareng sama saya Insya Allah Masih ada tips yang kedua Kemudian yang kedua Fokuskan energi Untuk Memenuhi Keinginan capai Bapak saya ini Kenapa sedang banget Naik haji Karena dulu kami keluarga miskin Kami dulu tinggal di tengah hutan Di lampu Rumah terdekat dengan kami Itu jaraknya kurang lebih Dua kilometer Keluarga kami sering dihina Karena kemiskinan Bahkan saya sering diludahi Karena kemiskinan Orang tua Ya Nah Cerita tentang mancing itu Karena Kan Di dulu waktu kecil Makanya Tiwul ya Tiwul itu dari ubi Ya